Kemiringan kurva dosis respons Bentuk kemiringan kurva dosis respons dapat memberikan gambaran yang penting. Sebagai contoh, kurva yang berbentuk landai menunjukkan bahwa kenaikan dosis tidak terlalu memperlihatkan respons yang cukup berarti, yaitu kurva B. Kurva dengan kemiringan yang tajam menunjukkan respons yang langsung segera terlihat setelah batas ambang dilampaui, yaitu kurva A. Perlu diketahui bahwa dosis ambang atau threshold dose untuk efek tertentu dapat bervariasi antar spesies dan bergantung juga pada kondisi yang digunakan pada saat uji toksisitas. Secara umum, kurva dosis respons memiliki dosis ambang dan hal ini sesuai dengan konsep paracelsus. Namun, pengecualian khususnya terjadi untuk karsinogen kinotoxican, di mana toksikan ini tidak memiliki dosis ambang dan dapat aktif pada dosis berapapun. Pengecualian terhadap karsinogen ini ditunjukkan pada gambar berikut yang menunjukkan bahwa untuk karsinogen atau toksikan yang dapat menyebabkan kanker, tidak terdapat dosis ambang. Keterbatasan dosis respons Kurva dosis respons juga memiliki keterbatasan, yaitu kurva dosis respons bersifat spesifik sesuai dengan kondisi uji toksisitas dengan konsentrasi atau dosis yang digunakan ketika uji toksisitas dilakukan. Sehingga ketika kondisi uji toksisitas berubah, maka bisa saja kurva dosis respons juga akan berbeda. Makin luas rentang konsentrasi atau dosis yang digunakan, maka akan semakin akurat kurva dosis respons yang dihasilkan. Interaksi antar toksikan Ada beberapa jenis interaksi yang mungkin terjadi apabila dua atau lebih jenis toksikan masuk ke dalam tubuh manusia. Hal ini disebut sebagai interaksi antar toksikan. Interaksi antar toksikan tersebut dapat berupa aditif, di mana efek kombinasi sama dengan jumlah efek masing-masing toksikan. Contohnya, bila ada dua jenis insektisida organik fosfat terabsorpsi saat yang bersamaan, maka efek toksiknya bersama dengan jumlah efek toksik masing-masing insektisida tersebut. Sinergis, di mana efek kombinasi yang terjadi melebihi jumlah efek masing-masing toksikan. Contohnya, karbon tetraklorida dan etanol keduanya toksik terhadap hati atau hepatotoksin. Bila berada dalam tubuh secara bersamaan, maka akan menjadi jauh lebih toksik. Potensiasi, di mana hadirnya zat non-toksik akan meningkatkan efek toksik dari toksikan tertentu. Contohnya, isopropanol bukan hepatotoksin. Namun, bila berada dalam tubuh bersamaan dengan karbon tetraklorida, efek hepatotoksin karbon tetraklorida meningkat. Antagonis, di mana efek kombinasi dapat menurunkan efek toksik atau biasa disebut dengan istilah antidote. Efek antagonis dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu funksional antagonism, situasi di mana dua toksikan atau lebih memiliki sifat yang berlawanan pada satu organ tertentu. Chemical antagonism, atau inactivation, reaksi antara dua toksikan atau lebih dan menghasilkan zat yang relatif kurang toksik. Dispositional antagonism, situasi di mana atme, absorpsi distribusi metabolisme dan ekskresi suatu toksikan diganggu sehingga menjadi kurang toksik. Reseptor antagonism, atau blockers, situasi di mana toksikan tersebut berikatan dengan reseptor yang sama dan menghasilkan efek yang kurang toksik. Toleran Toleran merupakan kondisi di mana respon toksik terhadap suatu toksikan berkurang karena pajanan sebelumnya. Toleran dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain jumlah toksikan yang mencapai target organ berkurang. Respon tubuh terhadap toksikan berkurang. Baik rekan-rekan sekalian, dengan demikian selesai sudah sesi 2 Toksikologi Industri. Pada sesi berikutnya, teman-teman akan mempelajari mengenai efek toksik dari toksikan. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!